selamat menikmati dan sungguh sa'ah bahasanya menggunakan sa'ah yang diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia adalah kiamat dan sungguh kiamat itu pasti akan datang maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat sa'ah ketika berbicara tentang hari kiamat ini bahwa yang namanya sa'ah itu mengingatkan kita tentang dekatnya waktu kenapa Allah menggunakan kalimat sa'ah itu itu mengingatkan kepada kita bahwa waktu kiamat itu sangat dekat sekali waktu kiamat itu sangat dekat dan kita gak tahu sama seperti ketika kita berbicara tentang waktu itu kan kalau kita jujur sekarang melihat ke diri kita sendiri nanyain ke diri kita sendiri waktu sekarang kayaknya nambah cepat gak kerasa ini sudah lima tahun lagi sudah sepuluh tahun yang lalu itu cepat sekali nah begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat sa'ah ini dan sungguh kiamat itu pasti akan datang dan kita tuh gak nyadar cepat sekali datang ya kiamat itu bahkan bisa jadi kita sedang lalai kita sedang lupa yang namanya kiamat itu bisa jadi kemudian Allah menimpakan yang namanya kiamat itu sehingga ini dikalimatkan dengan as-sa'ah itu yang katanya Imam Abu Qurtubi adalah dekat dan bisa terjadi tiba-tiba sekaligus ini peringatan bahwa kejadiannya akan sangat mengerikan kenapa? karena banyak manusia tidak siap sangat mengerikan waktu kemudian yang berikutnya juga Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat ketika bicara tentang kiamat itu menggunakan juga kalimat yaumul ba'ath yaumul ba'ath atau hari kebangkitan ini hampir sama dengan yang pertama dan yang kedua disurah al-haj ayat kelima ya yuhannasu in kuntum firaybim minal ba'asi minal ba'asi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan seperti itu wahai manusia jika engkau meragukan hari kebangkitan nah ini sekaligus membantah orang-orang kafir membantah orang-orang yang sekuler membantah orang-orang yang pengetahuannya mentok di pengetahuan dunia beliau mereka sering mengatakan bahwa yang namanya kehidupan dunia kalau sudah mati tidak ada hari kebangkitan diingatkan bahwa yang namanya kiamat itu adalah akan membantah mereka karena hari kiamat adalah yaumul ba'asi yaitu kita akan dibangkitkan kemudian yang lebih mengerikan lagi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan menerangkan tentang kiamat itu dengan kalimat yaumul khuruj ini yang kelima yaumul khuruj di surah kauf ayat ke-42 yaumaya sma'una soyhata bilhaqi dhalika yaumul khuruj yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya itulah hari keluar dari kubur Masya Allah hari keluar dari kubur ini pun mengingatkan kita berarti kalau kita bicara tentang tadi yaumul ba'as kemudian juga ada yaumul khuruj orang-orang akan dikeluarkan kembali dari tempat dia dimakamkan tempat dia dimakamkan Masya Allah kemudian yang lebih mengerikan lagi di kalimat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kiamat itu menggunakan kalimat Al-Qari'ah Insya Allah sudah hafal suratnya kita di surah Al-Qari'ah Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma'adraka mal-Qari'ah Qari'ah yang diterjemahkan kadang-kadang menjadi jadi lempang gitu ya diterjemahkannya hanya hari kiamat saja padahal kalau kita bicara tentang Qari'ah itu Imam Al-Qurtubi menafsirkan atau menerjemahkan bukan hanya hari kiamat tapi Qari'ah itu punya makna adalah bencana yang memukul bencana yang memukul kenapa kemudian dikatakan bencana yang memukul hari kiamat itu karena kiamat dengan segala kengerian-kengeriannya itu memukul perasaan dan menggetarkan hati menggentarkan hati sekafir-kafirnya orang yang kemudian juga merasakan nanti hari kiamat tersebut dia akan sangat ketakutan kemudian menolak dia tentang Allah ketika kemudian hari kiamat itu datang semuanya gentar dan sekarang kita sedang ditunjukkan dengan ayat-ayat yang sedikit saja berkenan dengan bencana kita pun mengetahui bahwa ketika ada orang yang ditimpa oleh bencana meskipun dia tidak beriman kepada Allah hatinya gentar dan mencari-cari sandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apapun ini kariah jadi bencana yang memukul kemudian yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan juga kalimat yaumul fasl ada di surat as-sofat inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan yaumul fasl atau hari keputusan hari keputusan ini menjadi kalau buat kita orang-orang yang beriman insyaallah ini kalau mendengar istilah kiamat itu sebagai yaumul fasl ini yang membuat kita tenang teman-teman ini yang membuat kita damai kenapa membuat kita tenang damai puas begini di kehidupan kita sekarang di dunia ini ada kemungkinan gak ada seseorang yang dizalimi sampai mati ada ya kemudian dia mencari-cari keadilan tapi gak gak bisa dapat keadilannya itu bisa ada mungkin seperti itu bisa kan dan dia mati dalam kondisi dia sedang dizalimi dia tidak bisa mencari keadilan di dunia ini tapi kalau kita mendengar bahwa hari kiamat itu namanya yang lainnya itu adalah yaumul fasl yaitu hari keputusan itu itulah yang akan membuat kita tenang kenapa karena pada saat itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan yaumul fasl kalimatnya pada saat itulah kemudian Allah membuat keputusan diantara hamba-hambanya terhadap apa yang mereka perselisihkan di dunia terhadap apa yang mereka perselisihkan di dunia dan pengadilannya pengadilan Allah pengadilannya pengadilan Allah yang kita tahu bahwa Allah itu sangat adil yang kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah luput yang kita tahu bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita maka ini yang akan membuat kita tenang membuat kita damai membuat kita tetap akan kokoh di dalam prinsip-prinsip kehidupan kita kenapa? karena buat kita meskipun kemudian kita akhirnya dalam tanda petik seperti dikalahkan dalam tanda petik kemudian seolah-olah akhirnya kita tenggelam bahkan kemudian kita menjadi binasa gara-gara kita berada di dalam kebenaran nanti insya Allah di hari pengadilan Allah kita tidak akan dirugikan insya Allah yaumul fasol dan ini sekaligus peringatan buat orang-orang yang zalim dimanapun ini sekaligus peringatan bagi orang-orang yang memegang hukum gitu ya yang tumpul ke atas hati-hati karena satu saat kemudian dia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya yaumul fasol dimana Allah yang akan memutuskan langsung masya Allah yaumul fasol dihubungkan dengan yang ke-8 istilah yang dipakai oleh Allah adalah yaumuddin apa itu yaumuddin yaumuddin itu adalah hari pembalasan jadi bukan hanya diputuskan nanti juga akan dibalas oleh Allah padahal balasan di akhirat kita sudah membaca kita sudah membahas kalau balasan di dunia mungkin ya cuma dimasukkan ke suka miskin habis dari suka miskin ngilang saya gak tahu kemana bisa tapi kalau di akhirat gak bisa kabur dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat misalnya di surat al-infitur ayat ke-14 hingga ayat ke-19 Allah menggunakan yaumuddin dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka ini mengingatkan orang-orang yang durhaka benar-benar akan berada di dalam neraka mereka masuk ke dalamnya pada yaumuddin hari pembalasan itu dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu dan apakah dan tahukah engkau apakah hari pembalasan itu sekali lagi apakah engkau tahu apa hari pembalasan itu yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah dalam kekuasaan Allah ini Allah menggunakan peringatan tentang hari kiamat ini juga mengingatkan kita dengan kalimat yaumuddin yang berikutnya yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat as-sahkah apa itu as-sahkah suara yang memekakan suara yang memekakan telinga kencang sekali sudah hafal ya di surat abasa kita sering membacanya fa'idha ja'atit so'kah fa'idha ja'atit so'kah maka apabila datang suara yang memekakan itu ini adalah berbicara tentang tiupan sangka kalah yang kedua karena tiupan sangka kalah ada ke ada tiga yang pertama peringatan yang kedua kehancuran yang ketiga adalah kebangkitan ini memekakan sekali maka Imam Al-Qurtubi mengatakan menurut ikrimah as-sahkah ini adalah tiupan yang pertama jadi peringatannya itu sudah memekakan telinga abtomah itu adalah tiupan yang kedua atau bari berpendapat bahwa as-sahkah adalah sesuatu yang membuat orang tuli suaranya sangat keras nyaring terdengar itu berkenaan dengan suara yang memekakan yang kesepuluh Allah subhanahu wa ta'ala menamakan juga hari kiamat ini dengan abtomah al-kubro atau kalau dalam bahasa indonesianya malapetaka yang besar fa'idha jatil tamatul kubro di dalam surat najiyat ayat ke-34 maka apabila malapetaka besar itu telah datang ditamakan tentang malapetaka besar ini imam al-kurtubi berkata bahwa ini bencana yang lebih bencana yang lebih besar dari bencana apapun yang pernah terjadi di tengah-tengah umat manusia makanya disebut at-tomah al-kubro ini sangat besar sekali bencananya itu tidak pernah terbayangkan mungkin kita ngeri melihat sekarang misalnya ada video-video mengingatkan kita tentang tsunami tentang gempa itu tidak apa-apa belum termasuk hal yang begitu sangat menakutkan dibandingkan dengan at-tomah al-kubro itu dimana lautan meluap dimana gunung-gunung diterbangkan dimana kemudian bintang-bintang berjatuhan dimana kemudian juga bumi terbelah dimana kemudian planet bertabrakan dan itu dalam satu masa dalam satu waktu itu kiamat malapetaka yang amat besar at-tomah al-kubro dan yang kesebelas yang menariknya setelah imam al-kertubi menerangkan tentang yang kesebuluh bahwa ini adalah sebuah bencana yang begitu sangat besar beliau mengingatkan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu menggunakan istilah kiamat itu dengan yang kesebelas yaitu apa yaitu yawmul hasrah hari penyesalan nyesal banyak orang-orang yang nyesal di dalam surat Maryam ayat ke-39 Allah mengingatkan akan tiba satu masa dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan itu hari kiamat itu disebut hari penyesalan yaitu apa dijelaskan di dalam ayat itu ketika segala perkara telah diputuskan sedang mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman lalai dan tidak beriman padahal hari-harinya sudah diputuskan mereka jadi nyesal kenapa tidak beriman kenapa tidak dengerin ada orang-orang yang ingetin tentang akhirat kenapa tidak dengerin ada orang-orang yang menyampaikan tentang iman malah ketika ada orang yang menyampaikan iman di labeli dengan hal-hal yang buruk tidak mau menerima tentang kabar iman ini mereka satu-satakan menyesal masya Allah ini kita lihat juga bagaimana penyesalan orang-orang kafir di dalam surat al-an'am ayat ke-31 sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba mereka berkata langkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami terhadap hari kiamat itu mereka nyesal kemudian juga di az-zumar ayat 56 58 ini mengingatkan kenapa kemudian perlu untuk terus-menerus diingatkan tentang hari kiamat ini sampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah padahal sudah diingatkan terus tentang agama ini sudah disampaikan terus peringatan ini terus disampaikan oleh orang-orang yang memberikan peringatan tetapi kemudian di dalam ayat ini pun kita pun mengetahui apa yang terjadi sehingga mereka itu menyesal karena mereka termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah mengolok-olok agama Allah jadi diingetin diolok-olok diingetin tentang kesolehan manggilnya kadal gurun diingetin tentang iman bilangnya iman apalagi iman tentang akhirat yang sekarang kita bahas itu ada orang yang mengatakan nah ustaznya juga belum pernah ke akhirat gitu Masya Allah diperolok-olok terus agama ini dan pada satu saat mereka akan menyesal mereka akan menyesal di dalam Az-Zumar ayat 56 58 dan penyesalan orang-orang kafir ini tiba pada puncaknya ketika para pemimpin dan tokohnya berlepas diri dari pengikutnya di surah Al-Baqarah ayat 167 peristiwanya itu digambarkan oleh Allah dan orang-orang yang mengikuti itu berkata sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia tentu kami akan berlepas tangan berlepas diri atas mereka gak mau mengikuti pemimpin pemimpin yang menyesatkan itu sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka dan mereka tidak akan keluar dari api neraka ini baru 11 baru 11 Allah SWT menggunakan beberapa kalimat ketika menggambarkan tentang hari kiamat yang ini mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat sekaligus apa pesannya ketika kita mempelajari tentang hari kiamat itu Wallahu'alam kita nanti lanjutkan selepas solat insya Allah Alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Agus Al-Muhajir yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa padat sekali kalau seandainya dibahas satu-satu secara detail wah kapan beresnya Ustaz saya aja ini baru 30 menit kita mungkin disini Ustaz tapi sudah 4 halaman lumayan artinya kalau seandainya dijelaskan satu-satu secara detail luar biasa pertemuan kita akan sangat panjang sekali baik insya Allah kajian kita akan dilanjutkan untuk membahas mengenai nama-nama hari kiamat dulu ya Ustaz banyak sekali ternyata nama-nama hari kiamat kalau penasaran silakan ikuti kajiannya pada Isya nanti kita tutup dulu sampai disini dengan doa kiparatul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ilaha astagfiru ku'awatu bilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik alhamdulillah alhamdulillah iladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liudhuda ala dinikulih wa kafa bilahi syahida ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barikala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah kalau kita lanjutkan menyebut satu demi satu ini habis waktu kita sampai subuh banyak sekali tapi kita coba untuk ambil beberapa hal yang penting karena ini menjadi sebuah fondasi kita untuk nanti kita bicara tentang kehidupan setelah kematian dan bagaimana kemudian juga kita mengikutinya bagaimana kemudian kita mempersiapkan di kehidupan kita sekarang ini karena menarik sebelum kita lanjutkan ini hanya untuk mengingatkan kita menarik adalah doa yang diajarkan dan kemudian kita pun membacanya di dalam tahiyat akhir kita kita kan berlindung dari empat fitnah yang pertama adalah fitnah kubur kemudian fitnah kehidupan fitnah kematian dan fitnah dajal jadi ini adalah satu hal yang memang sesuatu yang harus kita gali berkenaan dengan hal ini bukan hanya kita bicara tentang kehidupan setelah kematiannya tadi diwakili dengan fitnah kuburnya itu azab kuburnya itu fitnah kubur azab kubur dan seterusnya kita kemudian juga bicara tentang fitnah yang namanya fitnah kehidupan yang namanya fitnah kehidupan pun ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari tentunya kemudian juga yang namanya nanti fitnah dajal ini sebuah antara dari kehancuran dunia menuju kepada nanti hari-hari akhirat nah untuk itu kita kembali coba untuk melihat tadi suratnya juga dibaca di surat al-waqiyah dan ini memang juga menjadi sebuah bagian nama dari hari kiamat disebut dengan al-waqiyah al-waqiyah itu apa adalah kejadian yang sangat besar jadi al-waqiyah ini adalah satu kejadian yang sangat besar sekali yang pasti akan terjadi jadi sesuatu yang bukan kecil sesuatu yang harus kita persiapkan sesuatu yang harus kita pelajari dengan baik kemudian juga nama yang lainnya lagi ada namanya itu adalah al-haqah sebuah surat yang sangat berat kita membacanya surat al-haqah yang di dalam surat al-haqah itu ketika Allah mengingatkan hari kiamat dengan sebutan al-haqah itu benar-benar pasti akan terjadi karena diambil dari kalimat al-haq al-haq jadi kalau bicara tentang al-haqah itu berarti ini adalah satu hal yang pasti akan terjadi kalau bahasanya imam bukhari dikatakan hari itu disebut al-haqah karena pada hari itu ada pahala dan hal-hal yang hak pasti nanti akan dimenangkan oleh Allah al-haqah kemudian yang berikutnya lagi juga kita coba untuk melihat yang lebih penting lagi adalah bicara tentang yaum at-talaqi Allah subhanahu wa ta'ala mempergunakan istilah yaum at-talaqi dengan kiamat itu atau hari kiamat itu di dalam surat al-mu'min ayat ke-15 rufi'ud darajati dul-arsiyul kirruha min amrihi alam yasha'u min aibadihi liyundzira yaum at-talaqi dialah yang maha tinggi derajatnya yang memiliki arash yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari kiamat yang diberi nama yaum at-talaqi yaum at-talaqi itu berarti kalau bahasa indonesianya adalah hari pertemuan hari pertemuan dengan siapa ibnu kasir mengatakan mengutip dari ibnu abbas bahwa pada hari itu adam akan bertemu dengan keturunan terakhirnya jadi seluruh manusia akan berjumpa kita ini adam akan bertemu dengan keturunan terakhirnya ibnu zaid menjelaskan lebih lanjut lagi pada hari itu hamba-hamba akan bertemu hamba-hamba akan bertemu dan lebih lanjutnya lagi adalah misalnya sufyan bin uyainah mengatakan bahwa ini adalah pertemuan antara penduduk langit dengan penduduk bumi dimana malaikat juga akan turun pencipta bertemu dengan ciptaannya Allah bertemu dengan makhluk yang diciptakannya lalu kemudian juga ada penjelasan yang lain ketika bicara tentang yaum at-talaqi ini maimun bin mahrum berkata pada hari itu bertemulah orang zalim dan yang dizalimi dan seterusnya jadi ini hari pertemuan hari pertemuan antara pencipta dengan yang diciptakannya hari pertemuan antara yang dizalimi dengan yang terzalimi dan kemudian nanti akan ada sebuah pembalasan terakhir adalah bicara tentang yaum at-tanad kiamat juga disebut dengan yaum at-tanad disurah al-mu'min kalau kita sering disebut gofir juga al-mu'min ayat ke 32 disitu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan wahai kaumku sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan pada hari saling memanggil saling memanggil yaum at-tanad hari pemanggilan saling memanggil kenapa dinamakan yaum at-tanad kenapa dinamakan demikian karena banyaknya panggilan yang terjadi pada hari itu dipanggillah si fulan bin fulan untuk dihisab disebut kita fulan bin fulan imam akhurtubi mengingatkan bahwa kita disebut dengan binnya fulan bin fulan ini hikmahnya besar sekali mengingatkan kita tentang kita yang sudah punya anak harus berhati-hati didik anak kita dengan baik karena nanti anak kita dipanggil bin kita kita yang menjadi seorang anak harus hati-hati juga karena kesalahan kita atau kebaikan kita pun ini dipanggil dengan nama orang tua kita juga fulan itu akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebayang dan pada saat itulah kemudian pada hari pemanggilan itu banyak orang-orang yang wajahnya itu berbeda-beda ada orang yang kemudian menjadi hitam legam ada orang yang kemudian menjadi sangat takut ketika namanya dipanggil tidak ada yang akan luput dengan pemanggilan itu tidak akan ada yang luput dengan pemanggilan itu semuanya akan dihisab dan menerima pembalasan satu itu kenapa disebut dengan Yom At-Tanad kemudian juga kenapa disebut Yom At-Tanad karena para penghuni surga memanggil penghuni neraka penghuni neraka juga memanggil penghuni surga kita sempat menyinggungnya di dalam Ashabul A'raf dimana penduduk surga mengenali penduduk neraka penduduk neraka pun mengenali penduduk surga lalu mereka saling berteriak ada saudaranya yang masuk ke neraka bersama penduduk surga dipanggil fulan kenapa kau ada di sana begitu pula dengan penduduk neraka memanggil kepada penduduk surga wahai saudaraku kenapa kau ada di sana aku sedang di sini ada hari-hari pemanggilan yang begitu sangat luar biasa memanggil penghuni surga dan penghuni neraka Masya Allah dan banyak sekali nama-nama ini selain nama-nama yang tadi itu ada juga disebut dengan Yom Al-Ma'ah hari kembali Yom Al-Arad hari pembebaran Yom Al-Khadifah Ar-Rafah orang yang hina dan orang mulia Yom Al-Kisos Yom Al-Yaza Yom Al-Nakfah Yom Al-Zalzalah Yom Al-Razifah dan seterusnya sehingga kemudian Imam Al-Khurtubi mengatakan kita boleh menamakan hari kiamat dengan apa saja yang menggambarkan tentang kengerian hari kiamat itu itu diperbolehkan karena saking banyaknya menceritakan tentang hari kiamat itu nah sekarang adalah sebuah pertanyaannya rahasianya apa dibalik nama yang begitu sangat banyak ini berkenan dengan hari kiamat Imam Al-Khurtubi mengatakan yang pertama kenapa nama hari kiamat ini begitu sangat banyak kata Imam Al-Khurtubi karena segala sesuatu yang besar dan penting kedudukannya maka namanya akan banyak besar dan penting kedudukannya maka namanya akan banyak dan akan terus dipanggil atau akan terus disebut oleh Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran saking pentingnya berarti ini mengingatkan kita tentang apa saking pentingnya kita untuk mempelajari tentang kiamat harus dipelajari tentang kiamat ini tentang hari akhir ini harus dipelajari tentang akhir zaman ini harus dipelajari terutama ini ada beberapa hal ya kalau kita bicara tentang mempelajarinya kenapa harus mempelajari yang pertama adalah untuk mengaktualisasikan iman kita kepada perkara yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah karena salah satu bagian dari keimanan kita adalah iman kepada hari akhir maka salah satu konsekuensinya kalau kita beriman kepada hari akhir ya belajar tentang akhirat pelajari tentang kehidupan akhirat itu pelajari tentang yang namanya tanda-tandanya itu ini juga adalah satu bagian dari refleksi keimanan kita di surah Al-Baqor ayat ketiga kita sudah iman kita adalah iman kepada hal yang gaib kemudian juga yang kedua kalau kita mempelajari tentang hari kiamat ini dan kejadian-kejadian yang mengiringinya atau fitnah-fitnah yang mengiringinya pengetahuan tentang tanda-tanda hari kiamat ini landasan pengetahuan kita tentang hari kiamat ini dapat mendorong jiwa kita untuk taat ini yang lebih pentingnya kita jiwa kita ini perlu kita tegur jiwa kita ini perlu kita didik kalau kita tidak mendidik jiwa kita tidak mengingatkan kita tentang hancurnya dunia misalnya salah satunya maka kita akan jatuh cinta kepada dunia tapi kalau kita mengingatkan kita tentang hancurnya dunia ini tentang tadi karakter-karakternya yang berkenaan dengan hari kiamat jiwa kita ini akan terkendalikan jiwa kita ini akan terdidik bahkan dengan nama-nama hari kiamat tadi saja insya Allah jiwa kita ini sudah terdidik jangan sampai kita menyesal nanti jangan sampai kita nanti dipanggil dengan sebutan yang buruk jangan sampai kemudian kita menjadi terbelalak kaget dengan hari pertemuan dimana bekal kita tidak cukup ini yang paling penting jadi tanda-tanda tentang hal ini semakin kuat misalnya tanda-tandanya semakin banyak tanda-tandanya tentang hari kiamat itu semakin membuat kita taat harusnya seperti itu semakin membuat kita berhati-hati menghadapi kehidupan ini semakin kuat bahwa tandanya itu adalah kita akan segera keluar dari dunia ini dunia ini panggung yang namanya dunia ini akan segera berakhir makanya semakin taat kita yang ketiga memang kalau kita bicara tentang hari-hari yang berkenaan dengan tanda-tandanya nanti kiamat akhir zaman itu kita sekaligus akan mempelajari mengenai sejumlah hukum syariat dan permasalahan fikih yang akan terjadi di akhir zaman misal tentang riwayat keberadaan dajjal misalnya kita mengetahui bahwa ketika itu satu hari laksana satu tahun dan satu hari yang lain laksana satu bulan nah beberapa sahabat langsung bertanya yang kepikiran fikih oleh seorang sahabat itu sahabat nabi bertanya misalnya kepada rasul tentang panjangnya hari-hari apakah dalam satu hari itu cukup waktu bagi kami untuk melaksanakan sholat sehari langsung kemudian berfikirnya tentang seperti itu nabi menjawab tidak meskipun demikian perkirakanlah sendiri waktu-waktu sholat dalam sehari itu persoalan fikih pun ada nanti kita bisa mempelajarinya kemudian ini prinsip yang sangat penting prinsip yang keempat pelajaran hal berkenaan dengan hari kiamat pelajaran hal berkenaan dengan alam akhirat itu pengetahuan nabi tentang tanda-tanda hari kiamat tentang hari kiamat itu sendiri dan tentang kehidupan akhirat itu adalah bersifat gaib dan ini yang lebih pentingnya lagi tidak bisa diketahui lewat dugaan dan perkiraan pentingnya disitu ya jadi kalau bicara tentang tanda-tanda hari kiamat pun harus wahyu berkenaan dengan akhir zaman pun kita harus bicaranya soal wahyu dengan wahyu karena sama seperti kita bicara tentang hari-hari selepas kematian itu harus berdasarkan wahyu tidak bisa lewat dugaan dan perkiraan ini ditegaskan di dalam surat al-jin ayat ke-26 dan 27 dia mengetahui yang gaib tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridoy jadi ini jelas ya landasannya bahwa harus kala Allah kala rasul harus dari Allah dan harus dari rasul kalau kita mempelajari hal yang semacam ini yang kelima dengan mengetahui tanda-tanda ini kita pun bisa menyikapi tanda-tanda ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariat dengan syariat itu jadi menyikapinya pun dengan syariat karena informasinya dari syariat penyikapan pun dari syariat juga yang ke-6 yang lebih penting lagi adalah untuk mempersiapkan diri kita mempersiapkan diri menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi pada masa yang akan datang karena ini adalah sebuah kabar nubuah yang pasti kebenarannya dan yang terakhir ini terakhir itu puncaknya puncaknya apa ini tujuan akhirnya puncaknya justru kalau kita bicara tentang tanda-tanda zamannya membuka harapan kita sebagai umat islam karena salah satu tanda puncaknya sebelum kemudian juga dunia dihancurkan itu adalah kemenangan kembali islam yang islam ini akan tersebar ke seluruh muka bumi maka seharusnya kalau kita bicara tentang hari kiamat dan tanda-tandanya ini kalau ditarik ke kondisi sekarang menghadirkan apa optimisme menghadirkan apa amal menghadirkan apa kehati-hatian jadi tiga ini yang menjadi satu goal satu tujuan kalau kita mempelajari tentang hari kiamat ini diingatkan oleh Imam Al-Qurtubi sehingga luar biasa sistematika kitabnya beliau ini waktu pas awal kemudian bercerita hanya tentang individu lalu kemudian sekarang kita bicara tentang kolektif maka kemudian tadi yang dibangkitkan juga adalah beda kalau kita bicara tentang diri kita sendiri yang kita harus hadirkan itu takutnya kita khaufnya kita takutnya kita tidak diampuni takutnya kita celaka tapi kalau bicara tentang kiamatnya yang seperti tadi kita ketahui bahwa ini hancurnya umat manusia hancurnya dunia ini maka yang harus dihadirkan adalah optimisme nanti satu saat di uzung zaman ini umat Islam akan kembali menang umat Islam akan kembali berjaya maka disinilah ada sebuah pertemuan pemahaman pertemuan pemahaman apa kalau kita mengetahui bahwa besok kiamat apa yang harus kita lakukan kalau di tangan kita ini masih ada biji tanam-tanaman maka tanamlah itu maka tanamlah itu jadi perbedaan perbedaan antara pengetahuan ketika kita bicara tentang individu individu harus sangat kita takut lalu kemudian kita bersiap-siap dengan amal lalu kalau di berkenaan dengan umat ini yang perlu dihadirkan justru adalah optimisme dan kita kemudian bergerak dengan amal-amal kolektif ini amal-amal kolektif ini agar kita bisa menyongsong yang namanya hari kemenangan nanti hari kemenangan nanti di ujung sebelum kemudian dunia ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa allahu a'lam kurang lebih seperti itu dulu Alhamdulillah kepada Agus Al-Muhajir yang sudah menyampaikan materi mengenai hari kiamat ini baik barangkali ada pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian di kotak pertanyaan tidak oke jam berapa sekarang masih masih sore sudah malam kalau orang tua dulu melihat jam segini masih sore sudah malam matahari sudah terbenam hari mulai malam baik mengenai hari kiamat ini banyak sekali nama-namanya dan lumayan kalau dibahas satu-satu merinding ya merinding karena di dalamnya ada ancaman bagi kita semua sebagai manusia kalau seandainya tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah Ustaz tolong beri kami semua nasihat supaya kita mungkin dalam menyikapi hari kiamat ini kita bisa bersungguh-sungguh lagi Ustaz dalam beramal Baik Masya Allah untuk itu kita mengingat tentang satu nasihat barangkali ya saya ingin mengingatkan dan mengutip kembali nasihat dari Hassan Al Basri mudah-mudahan Allah ridu terhadap beliau mudah-mudahan Allah merahmati beliau yang kemudian beliau mengingatkan bahwa kehidupan kita ini adalah seperti kita ini sedang berada di dalam pasar tapi pasarnya itu senjahari tadi jadi ingat untuk mengingatkan tentang masih sore pasar tapi pasarnya itu kondisinya itu sedang senjah senjah itu berarti sebentar lagi masuk ke malam hari lalu kita sedang mencoba memenuhi segala kebutuhan kita di sore hari itu kenapa karena ketika malam tiba semua pedagang dan pembeli akan kembali ke rumahnya masing-masing begitulah tabiatnya ketika kita menyikapi tentang dunia tatkala kita mengingat tentang kematian tatkala kita juga mengingat tentang yang namanya hari kiamat ini senja ini hanya sebentar saja yang namanya senja itu kadang-kadang bukan hanya masalah waktu tapi masalahnya itu hari yang begitu sangat nyaman waktu yang begitu sangat nyaman kita pun tertipu dengan senja yang begitu sangat nyaman itu seolah-olah masih panjang sekali tetapi kita akan segera menyadari bahwa matahari segera tenggelam dan ketika tenggelam itu lalu kemudian mata uang yang kita bawa uang yang kita bawa itu sudah tidak berlaku lagi di pasar tersebut kenapa? karena seluruh pedagangnya sudah pulang maka pada saat itulah ketika kita menyadari tentang hal ini gunakanlah mata uang yang bisa dan masih kita miliki apa itu? mata uangnya bernama amal soleh kita mata uangnya bernama apa? diri kita jiwa kita sesungguhnya Allah sudah membeli dari seorang mu'min hartanya jiwanya maka kita belanjakan seluruhnya di jalan Allah jangan sampai ketika malam tiba kita menyesal karena ternyata masih ada sumber daya kita yang belum kita optimalkan masih ada kemudian juga waktu kita yang masih kita sia-siakan masih ada kemudian juga hari-hari kita yang kita penuhi dengan maksiat sehingga kita menjadi rugi pada satu saat kemudian kita akan terbelalak mata kita betapa perniagaan di senja hari itu ternyata menghasilkan kerugian buat kita mudah-mudahan ini pun menjadi peringatan buat kita mudah-mudahan ini pun menjadi sebuah hal yang terus-menerus kita ingat waktu kita hanya sebentar kewajiban kita begitu banyak maka untuk itu efektiflah kita untuk memanfaatkan waktu karena inilah satu-satunya modal kita dan mudah-mudahan satu saat nanti ketika Allah mencabut nyawa kita atau kemudian juga Allah menghancurkan dunia ini kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah jazakallah mengenai hari kiamat ini harus banyak-banyak beramal salah satu amal itu adalah doa jadi kita perbanyak doa mungkin insya Allah kita berdoa dibimbing oleh Ustaz setelah doa ditutup saja langsung silahkan Ustaz baik bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita awali dengan istighfar berulang-ulang Astagfirullahaladzim 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 Alladzila ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaiki Astagfirullahaladzim Alladzila ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaiki Allahumma sali wa salimu barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Rabbilakal hamd kama yambagili jalali wajhika wa azhimi sultanik Khaditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulat Ya Rabbana ilahana Inilah kami ya Rabb Kami yang lemah datang kepadamu yang maha kuat Kami yang fakir datang kepadamu ya goni Kami yang banyak dosa datang kepadamu ya gofur Ya hafu Engkau yang maha menutupi Engkau yang menutupi dosa-dosa kami Menghapuskan dosa-dosa kami Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami Kami meyakini kemahamurahanmu ya Rabb Kami meyakini bahwa kau adalah yang maha pengampun Maka ampuni kami ya Rabb Sebelum datangnya hari dimana kami penuh dengan penyesalan datang menghadapmu ya Rabbana Maafkan kelalaian kami ya Rabb Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Rabbana Kami yang mempergunakan nikmatmu Kami yang kau pelihara dengan sempurna Tapi kami jarang ingat kepadamu ya Rabbana Kami kerap kali lupa Bahwa nikmat-nikmat ini Satu saat kami harus mempertanggungjawabkannya Di hadapanmu Nikmat mata ya Rabbana Yang seharusnya kami gemar Untuk membaca ayat-ayatmu Tapi tidak jarang kami gunakan mata ini Untuk maksihat kepadamu Kau yang tidak jarang menegur kami Dengan kesulitan Tapi tidak membuat kami juga kembali Bergegas bertobat kepadamu Ya Rabbana Jangan kau biarkan kami celaka Bahkan dengan ilmu kami ya Rabb Jangan biarkan bertambahnya ilmu kami Bahkan menjadi beratnya hisap kami ya Rabb Karena betapa banyak ilmu kami Yang tidak kami amalkan ya Rabbana Ya Rabbana Untuk itu ya Rabb Mampuhkan kami ya Rabb Bimbing kami ya Rabbana Untuk kami bisa menjalankan Apa yang sudah kami ketahui ya Rabb Bimbing kami dalam cahaya iman Bimbing kami dalam cahaya ilmu Bimbing kami dalam ketaatan kepadamu ya Rabb Jangan biarkan ya Rabbana Kami termasuk orang-orang yang lala ya Rabb Ya Rabb kami memohon kepadamu Masukkan kami ke dalam golongan Orang-orang yang soleh ya Rabb Allahumma jauni minas solehin Masukkan kami termasuk orang-orang yang bertobat ya Rabb Masukkan kami termasuk orang-orang yang kau terima Amal-amal kami ya Rabb Jangan kau biarkan amal-amal kami menjadi amal-amal yang tidak kau terima ya Rabb Ya Rabbana Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang kau bimbing Ya Rabbana Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang kau selamatkan di fitnah zaman ini ya Rabb Masukkan kami termasuk golongan orang-orang yang kau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb Masukkan kami termasuk golongan orang-orang yang kau selamatkan di hari hisap yang begitu berat ya Rabb Masukkan kami ya Rabbana Termasuk orang-orang yang kau rito ya Rabbana Dalam sisa-sisa hidup kami ya Rabbana Ya Rabbana Kami memohon kepadamu ya Rabbana Untuk kebaikan orang tua kami ya Rabb Jadikan kami sosok orang-orang yang bisa menyelamatkan orang tua kami nanti di akhirat ya Rabbana Izinkan kami ya Rabbana Izinkan kami ya Rabbana Izinkan kami ya Rabbana Ya Rabbana Kami memohon untuk itu ya Rabbana Jadikan kami ahlul Quran Agar ahlul Quran bisa memberikan syafaat kepada kami kelahiran Berikan kepada kami Rizki untuk membacanya di pagi dan petang kami Di siang dan malam kami ya Rabbana Jangan kau masukkan kami termasuk yang kau tolak untuk mendekati Al-Qurman Untuk membaca lembar demi lembarnya ya Rabbana Untuk bersikir dengannya Ya Rabbana Ya Rabbana Kami memohon kepadamu ya Rabbana Jangan kau tolak kami dari medan-medan amal solih ya Rabbana Jangan kau tolak dan halangi kami dari ruku dan sujud di malam hari ya Rabbana Meskipun kami banyak berdosa ya Rabbana Karena kami Tidak tahu lagi bagaimana cara kami menembus dosa-dosa kami Kecuali dengan ketaatan kepadamu Jangan kau tutup pintu Jangan kau tutup pintu untuk kami ya Rabbana Meskipun kami tak sembur Meskipun masih banyak kelalaian kami ya Rabbana Justru kami berharap ya Rabbana Kau sambut kami ya Rabbana Lalu jangan lagi kau izinkan kami untuk terjebak dalam kelalaian lagi ya Rabbana Jangan biarkan kami terjebak ya Rabbana Ya Rabbana Untuk itu kami memohon kepadamu Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh ya Rabbana Kumpulkan kami dengan orang-orang yang memberikan kamu kepada kami Nasihat ya Rabbana Nasihat-nasihat ketaatan kepada kami Agar kami senantiasa ingat ya Rabbana Agar kami senantiasa ingat kepadamu Ya Rabbilakalhamd Bagimu segala pujian yang masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Zulamna anfusana Wa ilam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna mina khasirin La ilaha illa Anta La ilaha illa Anta Subhanak Inna Inna Quantum Minas Zulamni Rabbana La tujikulubana Badai Hadaitana Wa Abla Nami Ladun Karohma Wa Abla Nami La Nami Ladun Karohma Quantum Inna Anta Alwa Aba Rabbana Abla Adina Fi Dunya Adina Ba Surah fil Akhirot Tihas An O Kena Adab An Nar Kena Adab Na Sampai jumpa. Amin... 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 amin ya Allah subhanakurubilizzati wassalamun ala mursalin walhamdulillah alhamdulillah amin ya Allah amin ya Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ushalu an la ilaha illa anti astagfiruka wa atubuk astagfiruka wa atubuk wa ilahi kira astagfiruka wa atubuk astagfiruka wa atubuk astagfiruka wa atubuk alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin jazakullahu khairat kathiran kepada Ustaz Agus Al-Muhajir semoga dengan kebersamaan kita pada hari ini Allah membukakan pintu rahmat kepada kita semua di dunia ini bahkan hingga sampai akhirat tidak ada yang bisa masuk surga seorang pun di dunia ini melainkan Allah memberikan rahmat kita tidak bisa membeli kapling surga dengan amal-amalan kita melainkan Allah yang memberikan rahmat kepada kita karena sayangnya Allah kepada kita maka Allah berikan rahmat itu dan Allah berikan surga semoga dengan amal-amalan kita pada hari ini Allah ridho kepada kita dan rahmat tercurah kepada kita semua siapapun orang-orang yang berkumpul di rumah Allah lalu belajar tentang kitab Allah Allah akan berikan sakinah kepada orang tersebut dan Allah akan berikan Allah curahkan rahmat kepada orang-orang yang berada di majlis ilmu dan semoga kita termasuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah dicurahkan rahmat oleh Allah di dunia ini hingga ke akhirat nanti hingga kita bisa sama-sama kembali berkumpul di dalam surganya Allah amin insya Allah amin ya rabbal amin baik untuk menutup pertemuan kita pada hari ini kami informasikan bahwasannya kajian sharing tauhid on Monday ini rutin setiap hari Senin Baada Maghrib dan insya Allah ada juga kajian bersama ustad-ustad yang lain guru kita semua pada hari Sabtu Baada Asar silakan untuk menghadirinya kita sama-sama meraih keberkahan dalam menuntut ilmu semoga Allah mampukan langkah kaki kita semua untuk menuntut ilmu insya Allah dan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyempatkan hadir Barakallahifikum mohon maaf bila banyak kesalahan dari kita semua kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta staghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati